Jakarta, Ibu Kota Negara Menyendang status sebagai daerah khusus Ibu Kota, pekerjaan rumah masih menyelimuti Jakarta. Jargon Jakarta baru pada masa pilkada 2012 silam belum mendatangkan hasil yang positif. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Jakarta berjumlah tak kurang dari 300 ribu jiwa. Pada 2014 silam, bahkan jumlah penduduk miskin di Jakarta mencapai 400 ribu jiwa. Kawasan padat penduduk pun menjadi rapor merah pemerintahan Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. Alih-alih menyediakan hunian yang layak dan mengentaskan kemiskinan warga Jakarta, Pemprov DKI Jakarta kini justru gemar melakukan penertiban. Aparat bahkan menangkap warga Jakarta yang menyampaikan aspirasinya atas kondisi Ibu Kota Negara ini. Ironis, tak hanya kemiskinan, birokrasi yang antikritik dan arogan adalah pekerjaan rumah terberat bagi pemimpin Jakarta saat ini. Jumlah penduduk miskin di Jakarta per Maret 2015 lalu turun sedikit dibandingkan dari bulan September tahun sebelumnya dari 4,09% menjadi 3,93%. Bu Ratna, sejauh ini apakah menurut Anda Pemda DKI Jakarta sudah berhasil mengentaskan kemiskinan di Ibu Kota? Bukannya malah nambah. Jadi gini, saya kan melihat dari logika-logika kejadian ya peristiwa saya. Artinya fakta-fakta di lapangan seperti itu? Fakta di lapangan. Apa yang Anda dapatkan Bu di lapangan? Ya, termasuk di lapangan peristiwa penanganan pemerintah itu, kalau menurut saya itu ya nggak usah kita lihat data pun, kita udah tahu ini akan berdampak pada kemiskinan. Jadi ketika dengan gagah gitu misalnya Pak Gubernur mengatakan bahwa ini akan menjadi tahun penggusuran, saya nggak bisa bayangkan sebenarnya beliau ini ada nggak sih visionnya gitu tentang apa yang akan terjadi kalau terjadi penggusuran. Ini apa, ini riski ya terlalu riskan gitu dan menurut saya itu sangat tidak masuk akal kalau seorang Gubernur tidak memikirkan sebuah tindakan itu dampaknya apa saja. Kebaikannya apa, dampak buruknya apa, kan harus begitu. Kan harus begitu, nggak ada penggusuran yang pasti menggaransi mengatasi kemiskinan. Terutama karena pengembangunan perekonomiannya sendiri, kita lihat sendiri kan berantakan. Berantakan. Jadi kalau saya, buat saya nggak paham saya kalau kita bicara rakyat miskin ya, kalau yang udah di kantor, yang udah punya perusahaan, kita nggak usah pikirin lah. Apakah untuk masalah kemiskinan ini hanya semata-mata tanggung jawab Gubernur ataukah karena ini kan ibu kota negara? Setidak-tidaknya dikasih ruang ya, kalau yang saya perhatikan itu kan ruang yang nggak diberikan dan kalau misalnya kita mau, kesannya ini kita mau menata kota tapi pada saat yang sama kita tidak menata kehidupan, gitu. Kota memang perlu ditata, tetapi kehidupan rakyat ini mau diapain, gitu. Baik. Jadi jangan karena demi kepentingan supaya tanah abang benar, supaya ini begini, maka rakyat pun digusur-gusur, diudak-udak, jadi kayak seperti tidak ada kepastian. Saya kalau di belakang rumah saya itu ada satu masjid ya, namanya Atahiri ya, itu hari Sabtu tuh, setiap hari hari Sabtu tuh banyak sekali orang dagang di situ. Dan yang selalu tertangkap oleh perasaan saya, bagaimana pentingnya buat mereka waktu yang di mana mereka tidak akan dikejar-kejar oleh Satpol PP, gitu. Mas Gugun, apakah selain penggusuran, sebenarnya ada cara lain yang bisa dilakukan oleh Pemda DKI Jakaran untuk mengatasi masalah ketertiban di ibu kota ini? Bisa, bisa. Kuncinya satu, gubernurnya atau pemindahannya itu mau duduk bareng. Duduk bareng dengan warganya? Dengan warganya. Dan selama ini belum pernah kejadian? Belum pernah kejadian. Jadi kita sudah berusaha ya, memasukkan surat, memasukkan konsep, tetapi tidak pernah ada waktu. Gubernur memang membatasi diri, tidak mau ketemu dengan rakyat. Ini gubernur pada saat zaman Pak Jokowi atau zaman... Justru ketika zaman Jokowi, kita sering sekali bertemu. Ya itu, sebenarnya kontradiksinya itu di situ. Jadi rakyat masih menunggu apa yang dijanjikan Pak Jokowi. Karena Jokowi kan menawarkan yang sebenarnya lebih soft. Ada duduk bareng, makan siang bareng, seperti yang dilakukan di Solo, seperti itu. Minimal kan pimpin itu mau denger ya, ketika dia mau denger apa maunya rakyat, lalu dicari jalan tengah gitu. Ahok ini menutup jalan itu sama sekali gitu loh. Jangankan kita mau negosiasi soal usulan, untuk ketemu saja sulit. Nah jadi, salah satu yang dilakukan oleh rakyat miskin adalah mencegat ketika dia mau masuk kantor. Di balik kota? Di teras balik kota. Ternyata ketika ketemu, bukannya kita dapat solusi atau dapat waktu untuk duduk, ternyata justru diomel-omelin. Kenapa dong ya? Atau mungkin Anda terlalu keras mengkritik Pemprov? Tidak, saya pikir tidak ya. Teman-teman yang miskin kota ini orang yang cukup beradab lah, dibanding dengan pemimpin-pemimpin kita ya di sana. Tapi cukup beradab ketika datang salaman Pak Jokowi, kita minta waktu duduk bareng gitu. Langsung dituduh kamu tinggal di tanah negara, kamu warga liar gitu. Saya pikir ini tidak pantas ya, kemudian dituduhkan kepada warga negara, apalagi masih di Indonesia. Marah-marah itu. Marah-marah itu. Muratan juga pernah dimarah-marah oleh gubernur. Bukan saya. Bukan saya melihat bagaimana beliau menerima tamunya, rakyat datang ngadu gitu. Ada ibu-ibu datang ngadu gitu, terus dituduh. Itu saya tidak, saya rasa kalau rakyat Indonesia tidak tersinggung. Lihat itu saya juga angkat tangan. Tidak baik gitu. Ya memang apa, dari segi komunikasi mungkin ya kita bisa terima itu. Tetapi bicara soal hunian yang layak ya, hunian yang layak. PDI Perjuangan selalu mendesak bahwa kalau dilakukan penggusuran itu selalu sudah harus ada tempat. Nah sejati kan sudah ada tempat Pak, sudah ada Rusunawa. Nah itu yang dilakukan waktu Pak Jogowi. Itu terjadi. Makanya terjadi perpindahan yang relatif mulus. Tapi Senawa itu kan dia tidak akan memiliki apa-apa juga. Tidak gratis dan harus bayar juga. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa soal pengentasan kemiskinan itu harus sinergi antara kondisi kondusif yang dimunculkan oleh pemerintah dan perjuangan yang diperjuangkan oleh setiap orang. Ini harus ketemu. Maka termasuk juga seperti apa, itu hanyalah untuk memunculkan sebuah tanggung jawab. Tapi Pak banyaknya protes dari masyarakat, dari Bu Ratna, dari Pak Gugun. Apakah Bapak sebagai Ketua Komisi E pernah bertemu atau berbicara langsung dari hati-hati dengan Pemprov Pak? Pernah kita berbicara memperjuangkan itu semuanya. Jadi ini dua hal yang terpisah ya kalau saya lihat, yang mudah-mudahan saya tidak salah ya. Kalau saya lihat ini, saya tidak tahu itu upaya pengentasan kemiskinan itu kayak apa. Tetapi yang saya lihat, ada upaya membangun fisik yang mengorbankan pembangunan manusia. Pembangunan manusia ini adalah pembangunan ekonominya, pembangunan budayanya, pembangunan kesehatannya, dan lain-lain. Ini yang terus berbenturan. Nah persoalannya, pembangunan fisik ini sebenarnya konsepnya apa sih? Konsep siapa ini? Investorkah? Sebenarnya plan kita, kita mau apain sih Jakarta ini? Mau jadi Singapura baru atau mau jadi seperti Jakarta yang seperti apa? Ngapain kita jadi Singapura? Tanah kita luas kok. Tanah kita luas kok. Kenapa enggak kampungnya diperbaiki, dibikin hunian yang layak, yang bagus, yang bersih gitu. Kenapa kita malu mempunyai kampung? Kita kan memang mempunyai budaya kampung. Tapi bukan enggak justru arahnya sebenarnya ke situ, bagaimana kita menang. Karena sekali lagi, Jakarta dengan luas yang terbatas, yang dihuni oleh sekian banyak orang, itu mau tidak mau memang penataan lingkungan itu harus ke atas. Dan fakta sekarang ini seperti yang kita lihat di media-media, ruang terbuka hijau hanya enggak sampai 10 persen. Tapi kan ruang terbuka hijau itu juga menurut Pak, karena ada izin-izin pembangunan di daerah-daerah yang seharusnya tidak dibangun. Benar, di masa lalu kontrol ini begitu lemah. Karena semuanya mungkin para ilmuwan juga memahami bahwa idealnya kota yang baik, keunian yang baik, 30 persen harus ada ruang terbuka hijau. Itu lingkungan yang baik. Tapi fakta sampai sekarang ini, tinggal enggak sampai lagi 10 persen ruang terbuka hijaunya. Nah, ini dimungkinkan terjadi karena pertumbuhan yang tidak terkendali. Itu tadi, bisa memendirikan bangunan tanpa izin dan lain sebagainya. Tapi kan nanti dulu, tapi jangan kita hanya menyoroti kampung pulau, kali jodoh. Kita coba kita coroti, itu kelapa gading emang itu tempat apa itu? Tempat tunian? Kan bukan. Nah, itu secara resmi loh. Itu coba itu digusur semua yang di kelapa gading. Berani enggak? Berani enggak? Itu kan pertanyaan gue. Jangan hanya rakyat, mungkin miskin dong karena lebih mudah, lebih lunak di jurak-jurakin. Yang bisa nutup Jakarta dengan beton, dengan beton-beton semen ini pasti orang yang punya duit. Tetapi ketika banjir, ketika ngomong RTH, yang disalahkan yang miskin. Yang disalahkan rakyat miskin. Ini jadi Ahok ini atau mimpin kita ini hanya berani kepada yang miskin, yang kaya-kaya ini, enggak pernah digusur gitu. Kayak kasus yang mau punya tentara gitu. Dulu kan meledaknya begitu, nanti kalau enggak dibongkar, saya bongkar. Sampai sekarang mana buktinya? Ya, maksud saya gini. Pada waktu Bang Ali, gubernur DKI, itu kondisi 30% masih ada peta Jakarta yang jelas. Ada yang tidak bisa dibangun, ada yang tidak. Tetapi setelah Bang Ali tidak lagi menjadi gubernur, maka terjadilah pelanggaran-pelanggaran itu. Maka fakta yang kita hadapi sekarang adalah buah dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Oke, oke. Tetapi kalau memang kita sekarang lagi menata, yang ditata jangan hanya bagian rakyat miskin dong. Itu yang elit-elit punya, itu yang jelas-jelas adalah untuk resapan air digusur dong. Oh iya, beberapa hal kan itu sudah terjadi. DPRD pernah nggak sih Pak memberikan catatan kritis mengenai masalah ini ada daerah resapan air yang ternyata dibangun kunian atau pusat belanjaan? Dari dulu sebenarnya kita kritis. Dan kebetulan saya pernah juga menjadi anggota DPRD tahun 1999-2004. Ya kita kritis waktu itu Pak Sukioso. Kritis tapi hasilnya apa Pak? Hasilnya memang ya... Dibangun juga. Walau-walau. Akhirnya DPRD kalah suara dan kanker, seperti itu. Saya mungkin koreksi sedikit, Pak Patas. Saya setuju itu. Jadi kalau kita mau main keras-kerasan, ya keras kalian yang kecil dikerasin, yang suara juga dikerasin. Saya coba klarifikasi Pak Patas tadi. Yang bawah ini adalah kesalahan masa lalu itu tidak sepenuhnya benar. Karena perda RT RW dan RDTR itu ditanda tanganin ketika Jokowi dan Ahok sudah memimpin. Di situ terjadi perubahan fungsi lahan. Nah yang hijau-hijau ini hanya ditempatkan pada kampung-kampung orang miskin. Nah yang gede-gede kayak sudah terlanjur mal jadi real estate. Ini lalu dikuningkan gitu. Dalam arti menjadi pemukiman atau menjadi HGB. Tidak hijau lagi. Artinya ini dosa rejim sekarang ini. Jadi waktu Bang Ali ada RUTR 66 sampai dengan 86, 20 tahunan. 86 kemudian masuk lagi ke RT RW yang sampai yang sekarang. Nah di sini proses itu yang tidak terkawal. Jadi pada waktu Bang Ali itu jelas. Apa kawasan yang tidak bisa terbangun. Tetapi faktanya memang ya itu sudah terbangun. Antara lain mal taman anggrek termasuk yang di bandara yang fungsi akhirnya dirubah menjadi perumahan. Yang mengakibatkan banjir. Itu terbangun. Baik, nanti kita lanjutkan lagi. Fakta-fakta. Bu Ratna dan Mas Guggen dan juga Pak Pantas. Dan pemirsa Tokto Anyus akan kembali. Kusai Pariwara. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.